Pendekar pengejarnya wajili tempat puluh satu. Sebagai gadis pingitan yang tidak punya pengalaman kangung, sudah tentu dengan gampang Kim Muai ditipunya, saking marah mukanya merah padam, semakin getol keinginannya merobohkan lawan, permainan silatnya jadi kurang mantap dan tak bisa bekerja dengan kepala dingin. Walau satu lawan empat, sinar Golok of The Hoa tetap berkelebatan kian kemari seperti rangkaian kembang-kembang salju yang berterbangan, dia tetap berada di atas angin. Sekonyong-konyong terdengar pula sekali keluhan kaget, tampak seorang mencelat mundur pula, maka terdengar Chai Tok Him berkata dengan gelak tawa, hati-hati sedikit. Jikalau lohu tidak ingat usia yang sudah lanjut nanti disangka yang tua menindas si kecil, jari-jarimu ini mungkin telah ku ketuk jadi untar-untar ha, ha, bagus, bagus sekali teriak Oh The Hoa tertawa besar. Golok menabas jari landak pentung mengetuk ular, kini tinggal pedang Uilo Ya Chu yang akan mengirim cakar ayam Uilo Che ternyata berkata dengan kering dan suara berat, usia mereka terlalu muda tak punya pengalaman tempur menghadapi musuh, hati gugup dan gelisah ingin menang lagi kalau diteruskan pasti ada yang terluka atau ajal, sukalah suruh Kiong Chu, kalian keluar saja. Choh Liu Hiang dam diam menghela nafas, katanya, memang orang ini seorang sosiawan sejati yang tak mau merugikan orang lain, jujur tak mau menipu, memang kun Chu Kiam amat sesuai dengan pribadi dan sepak terjangnya. Diam-diam hatinya jadi gelisah, karena dia Tau Sin Cui Kiong begitu disedani dan dipandang sebagai puncak persilatan, pastilah bukan bernama kosong belaka, kepandaian silat murid yang bergebrak ini sudah termasuk kelas 1 di kalangan Kang O, Induk Air Im Ki sendiri pasti mempunyai kepandaian silat yang tiada taranya, Begitu dia muncul situasi pasti segera berubah, mungkin kawan-kawannya bisa celaka daripada selamat. Tapi kenapa sebegini jauh Induk Air Im Ki Bekum kunjung keluar? Pada saat itulah, tiba-tiba Choh Liu Hiang merasakan air danau yang semula tenang dan tak bergerak itu lambat laun seperti mulai timbul gerakan arus yang berputar, Kedua kakinya lapat-lapat sudah mulai merasakan adanya suatu tekanan. Perasaan sehalus ini kalau orang lain pasti tak gampang disadari, tapi Choh Liu Hiang bisa bernafas melalui lubang pori-pori di kulitnya sudah tentu perasaan jauh tajam dari segala orang, Cepat ia selulup ke dalam air menyusup ke lubang sebelah kiri di mana terdapat sebuah batu besar yang lain, seluruh badannya meringkel, seolah kulit daging dan tulangnya menyusup kecil, paling tidak satu per tiga lebih kecil dari keadaan badan biasanya. Selama dirinya malang melintang berkecimpung di dalam kangung, bahaya yang diserempet dan dihadapinya selama hidup, dibanding dengan seratus orang biasa jikalau reaksinya tidak cepat serta tepat pula menghadapi segala perubahan entah sudah berapa kali jiwanya melayang. Demikian pula kali ini, reaksi perubahan yang lebih orang lain ini kembali menolong jiwanya pula. Tiba-tiba dilihatnya batu besar yang berada di sebelah kanannya tadi kini sudah mulai bergerak, tekanan di kakinya tadi adalah karena batu raksasa ini bergerak dan mendesak air sehingga menimbulkan aliran air yang berputar itu, jikalau tidak cepat dia pindah tempat dan sembunyi ke tempat yang sekarang, kedua batu besar di kanan kirinya itu bakal menggenceknya mampus. Bahwa batu raksasa ini mulai bergerak terang di bawah dasar danau ini pun pasti ada jalan rahasia, rahasia induk air imki jelas terletak di dasar danau ini, betapa girang perasaan hati Chowliuhi yang saat mana, sungguh sulit dilukiskan dengan kata-kata. Ternyata kedua batu raksasa itu tidak sampai merapat seluruhnya, di tengahnya masih ketinggalan celah-celah sempit. Dengan miringkan kepala Chowliuhi yang melongo keluar, tampak serangkaian bebi-bebi yang bergulung mengalir keluar belakang batu besar, disusul munculah dua sosok bayangan orang. Dua orang ini sama mengenakan jubah panjang warna putih, meski berada si dalam air, pakaian yang basah tidak tampak melekat pada kulit badan mereka, malah kelihatan seperti melambai-lambai ditiup angin di tengah angkasa. Chowliuhi yang sudah mengenal satu di antara kedua orang adalah Kiong Lamian, sorot matanya kelihatan lebih buram, lebih cekung, tapi jauh lebih edah dan cantik. Lambat-lambat tangannya menuntun seorang yang lain beranjak keluar, gerak-gerik mereka di dalam air hampir sama tenang dan wajar, seperti berjalan gemulai di atas daratan. Chowliuhi yang tidak melihat rot wajah seorang yang lain, cuma terasa dia adalah perempuan yang perawakan tinggi besar, Kiong Lamian hanya sepundaknya saja berdiri di sampingnya, memangnya orang inikah induk air emki yang amat ditakuti dan serba misteri itu. Tampak Kiong Lamian menggandengnya, tiba-tiba tangan orang yang digandengnya itu diletakkan pada pipinya serta diletakkan ke kepalanya dan digosok-gosokkan sekuat-kuatnya, sorot matanya memancarkan napsu wirahi yang memuncak. Dengan sebelah tangannya yang lain orang itu mengelus rambut kepalanya, kelihatannya mirip benar dengan sepasang kekasih yang sedang bermesra-mesraan, sekali-sekali tidak mirip hubungan antara murid dan guru yang pantas melakukan adegan-adegan merangsang seperti itu. Apakah benar induk air emki, tapi seorang laki-laki? Chow Liu Hiang menjadi bingung sendiri, akhirnya Kiong Lamian melepaskan tangan itu, tapi sorot matanya yang diliputi napsu itu masih menatap muka orang itu lekat-lekat. Kini perlahan-lahan orang itu sudah mulai bergerak menengok ke arah sini, akhirnya Chow Liu Hiang berhasil melihat muka aslinya. Dia memiliki sepasang metu yang besar, alis yang lempik dan tebal, hidungnya besar dan mancung, bibirnya yang tipis tertutup rapat, menampilkan sorot yang teduh dan watak yang ulet serta tegas. Itulah raut muka yang jarang terlihat pada muka manusia umumnya, hidungnya yang mancung tegak sehingga kelihatannya dia mempunyai kewibawaan besar yang angker dan seperti menyedot sukma orang. Dari sikap dan tindak tanduknya jelas menunjukkan biasanya dia amatangkuh akan kekuasaan dan kebesaran, selamanya tiada orang yang berani melawan dia kecuali Sin Chui Kiong Chu Induk Air Im Ki, orang lain jelas tak akan setimpal mempunyai wajah seperti itu. Akan tetapi muka ini tak sama dengan wajah seorang perempuan, kalau perawakannya jelas menunjukkan bila dia seorang perempuan, hampir saja Chou Lui Yang menyangka Induk Air Im Ki adalah seorang lelaki. Dan anehnya dia tak segera mumbul ke atas, keluar dari danau malah perlahan-lahan beranjak ke tengah danau, baru sekarang Chou Lui Yang melihat di tengah-tengah danau sana, terdapat sebuah batu putih, langsung dia duduk di atas batu putih ini. Apakah maksud dan tujuannya duduk di atas batu putih itu? Di atas sedang terjadi kekacauan dengan pertempuran sengit, kenapa dia masih enak-enakan duduk dalam air? Baru saja Chou Lui Yang merasa aneh, Induk Air Im Ki sudah memberi tanda dengan ulapan tangan kepada Kiong Lam Ye Au. Segera Kiong Lam Ye Au pun memberi gerakan tangan ke arah batu di sebelah sana. Seketika tampak segulung pusaran air yang berarus tinggi timbul dari bawah batu putih itu terus membumbung naik ke atas menyerupai tonggak air, badan Im Ki yang besar itu seketika tersanggah naik pelan-pelan. Permukaan air danau yang semula tenang-tenang itu mendadak menyemprot keluar sebuah tonggak air yang membumbung setinggi tiga tombak ke tengah udara lalu munkrat keempat penjuru, tepat di pucuk tonggak air mancur ini tampak duduk bersimpuh seorang berpakaian serba putih. Sinar bintang kelap-kelip, butiran air yang munkrat itu pun berkilauan memancarkan sinar. Dipandang dari kejauhan seolah-olah dari dasar danau terbang ke atas Dewi Kuan Im yang berpakaian putih duduk tenang di atas alas berkembang teratai dari kembang-kembang air yang munkrat di sekeliling itu, suasana menjadi hikmat angker, orang tak berani mendongak memandang dengan tajam. Suara musik yang sayup-sayup sampai di kejauhan itu kini berubah kalem dan gagah. Gadis-gadis baju putih serempak mengundurkan diri, Oh Ti Ho A, Chai Tok Hing dan U Il Oh Che sama menengadah mengawasi orang yang duduk di atas pancuran air itu, walau mereka luas pengalaman dan pengetahuan kini merasa merinding dan sesak napasnya, serasa terbang arwahnya ke awang-awang. Sementara itu Kiong Lam Yan pun sudah mencelat naik ke daratan, sorot matanya bagai kilat dengan air muka dingin menyapu pandang pada tiga orang dihadapannya. Katanya dingin, badan suci Kiong Chu sudah muncul tidak lekas kalian berlutut dihadap kepada beliau Oh Ti Ho A lantas tertawa. Dalam suasana seperti ini ternyata dia masih berani tertawa sungguh tak kecil nyalinya, sampai Kiong Lam Yan sendiri mengunjuk rasa kaget dan heran. Terdengar Oh Ti Ho A berkata dengan tertawa besar, badan suci? Menyembah? Memangnya kau kira dirimu Dewi atau Malaikat siapa kau orang kurang ajar ini bentak Kiong Lam Yan? Kiong Mu A segera tampil ke muka dengan menjura. Orang ini bernama Oh Ti Ho A yang datang bersama dia adalah Kung Chu Kiam U Iloh Che dan Chai Tok Hing dari Kaipang. Kiong Lam Yan tertawa dingin, kalian mengagulkan diri berkepandaian tinggi berani sembarang keluyuran di tempat terlarang ini. Chai Tok Hing bergelak tawa sambil menengadah, ujarnya walau kepandaian Chai He bertiga tak mengejutkan orang, tapi cukup lumayan juga untuk dinilai, murid siapa orang ini tiba-tiba induk air Im Ki bertanya. Pertanyaannya tidak ditunjukkan kepada Chai Tok Hing malah bertanya kepada Kiong Lam Yan seolah-olah dia tak sudi bicara langsung dengan laki-laki. Tak urung Chai Tok Hing tertawa pula katanya, Waktu aku orang tua kelana mencari pengalaman, entah dia malah berada di mana? Kau tanya dia memangnya di at-tau riwayat dan asal usul hidupku Kiong Lam Yan menunggu setelah dia pas tertawa baru berkata dengan dingin, semula orang ini adalah begal besar yang biasa beroperasi dengan mengganas di dua sungai besar setelah 30 tahun baru bertobat dan menuju jalan lurus, menjadi murid Kaipang, resminya adalah murid Lulam Kaipang-Pangcu waktu itu, yang terang Chubing murid Lulam yang terbesar yang mewakili gurunya mengajar silat kepadanya oleh karena itu meski dia terlambat masuk perguruan, kedudukannya dan tingkatannya di dalam Kaipang cukup tinggi. Apa ilmu silatnya sudah mendapat didikan murni dari seluruh kepandayan Chubing tanya Inuwair Im Ki pula. Chubing bergelar kangkunti ciang kepalan baja telapak besi betapa kuat tenaga dalam dan ilmu pukulannya di kalangan Kaipang mereka tiada bandingannya, mana bisa orang ini menandinginya. Cuma semula dia memangnya seorang begal tunggal, maka ilmu gintangnya setingkat lebih tinggi dari Chubing, dan karena gaman yang dia pakai semula adalah pedang, maka di dalam permainan ilmu tongkatnya dikombinasikan dengan 7x749 jurus wihang buhukiam serta perubahan-perubahannya. Di dalam Kaipang jaman ini, boleh terhitung tokoh nomor satu, ternyata asal usul dan ilmu silat Chai Tokhing seperti menghapal pelajaran saja dengan nyerocos di beber secara terbuka. Pakar Wan Chai Tokhing tak bisa tertawa lagi, batinnya, murid. Murid Sin Cui Kiong biasanya tidak bergaul dengan orang luar, tak kira mereka murid-murid terpelajar tak keluar pintu, tapi tahu segala urusan dan kejadian di dunia luar, gelarnya Sin Cui Kiong memang luar biasa, terdengar induk air Im Ki tertawa dingin, walau Choo Bing sendiri selama hidupnya tak berani sembarangan menginjak daerah terlarang Sin Cui Kiong, tak nyana besar benar nyali orang ini, agaknya melibih Choo Bing keberaniannya. Berhenti sementara lalu induk air menuding Oh Ti Hoa, tanya, dan orang ini dengan mendelik Oh Ti Hoa menatap Kiong Lamian, dalam hati membatin, Jikalau riwayat hidup dan asal usulilmu silatku kau ketahui aku benar-benar tunduk dan kagum padamu, Kiong Lamian menetpekur sebentar seperti mengingat-ingat, katanya kemudian lebih kalem, orang ini seperti pula Choh Lui Hiang, orang-orang Kango dikata tiada orang yang tahu asal usulilmu silat mereka, yang diketahui hanya bahwa mereka semua dari keturunan keluarga besar yang turun-temurun dari kakek moyangnya malah sejak kecil hobinya berlatih silat, maka di dalam rumahnya menggandeng banyak sekali guru-guru silat. Tapi karena kepandaian silat asli yang mereka bekal sekarang terang bukan hasil didikan guru-guru silat di rumahnya itu, Oh Ti Hoa tersenyum sambil langgu kepala katanya, ya, sedikit pun tidak salah, Oleh karena itu waktu itu banyak orang curiga bahwa di dalam keluarga mereka ada seorang tokoh silat yang amat lihai sembunyi di rumahnya dan secara rahasia mendidik dan mengajar ilmu silat kepada mereka. Tapi ada pula yang curiga bahwa secara kebetulan mereka menemukan buku pelajaran silat peninggalan Entah Ciam Pui yang mana, Oh Ti Hoa tetap tertawa, Ujarnya, kau bisa tahu begini banyak, Terhitung bukan mudah kau bisa mendapat bahan-bahannya, Kiong Lam Lam tidak hiraukan ocehannya, Katanya lebih lanjut, Akan tetapi, meski dia dibesarkan bersama Chow Lui Hiang, Ilmu silat mereka justru jauh berbeda, Ilmu silat yang dipelajarinya mengutamakan kekerasan, Agaknya mirip dengan ilmu silat dari Titi Atai Ki Bun masa lalu, Kini Oh Ti Hoa tidak bisa tertawa lagi kulit mukanya terasa kaku dan mulut pun melongo keheranan. Tapi melirik pun tidak kepadanya, Kiong Lam dan meneruskan urayannya, Dulu setelah Titi Ong Siang menegakkan perguruan Titi Atai Bun Ki pula, Yate Ayah beranak lantas pesiar keluar lautan dengan seorang ciampu yang bernama Ji Chuhon, Mereka pernah lewat di kampung kelahiran orang ini, Maka menurut dugaan Titi Ilmu silat yang dipelajari Chow Lui Hiang mendapat didikan langsung dari Yate Kaisar Malam, Sementara Ji Chuhon menerima orang ini sebagai muridnya, Oh Ti Hoa menghela nafas, Katanya seperti mengigau, Tebakanmu mesti tak tepat juga meleset tak terlalu jauh dari kebenarannya, Tak heran orang-orang kangung sama gentar terhadap kalian. Agaknya kalian memang punya kebolehan yang lebih unggul dari orang lain, Mendengar nama-nama Yate dan Tik Yata Iki Bun disebut-sebut Sampai pun induk air Imki mengunjuk rasa kaget dan haru, Sesaat dia termenung, Lalu katanya, Untuk apa tiga orang ini meluruk datang Kio Moai lekas menjura pula, Sahutnya, Tecu sudah beritahu kepada mereka dalam lembah ini pasti takkan ada orang luar, Tapi mereka tetap tidak mau percaya, Induk air Imki menjengek Hina, Katanya, Memangnya mereka ingin apa? Apa kalian ingin kami bicara terus terang seru Oh Ti Hoa? Katakan sentak Kiong Lamian. Oh Ti Hoa tertawa-tawa dulu, Katanya, Sebetulnya kami kemari hendak cari orang, Kalau orang yang dicari tidak ada di sini, Sekarang hendak pergi saja, Kiong Lamian tertawa dingin, Ajaknya, Agaknya kau memang orang pintar, Sayang sekali selamanya tempat suci ini boleh didatangi, Tak boleh pergi lagi, Kau sudah masuk dan tiada orang yang merintangi, Jikalau kau hendak keluar lebih sukar daripada kau manjat ke langit, Tiba-tiba Induk air berkata pula, Beritahu mereka, Perdulikir apa yang mereka gunakan, Bila mereka mampu mendorong aku jatuh dari altar teratai air suci ini, Mereka boleh berlalu dengan selamat. Asal kalian, Kami bukan orang tuli, Tuka Soh Ti Hoa dengan tertawa besar, Apa yang diucapkan, Kami sudah dengar, Tak perlu kau ulangi sekali lagi, Tapi harus dicari ketegasan dulu, Apa ucapannya boleh dipercaya selah Chai Tok Hing. Kiong Lam Yan membesi muka, Katanya, Perintah Kiong Chu sekokoh gunung, Apa yang pernah beliau ucapakan, Tak pernah dirubah dan ditarik kembali, Oh Ti Hoa dan Chai Tok Hing beraduk pandang, Promen mukanya menampilkan rasa girang. Tampak olehnya Induk air duduk angker di pucuk pancuran kembang air yang munkrat ke sekelilingnya, Tenang sekokoh gunung, Maka mereka insaf, Bukan saja ginkang orang sudah mencapai taraf yang tiada taranya, Hikangnya pun sudah hamat mendalam, Memang mereka bertiga belum tentu kuasa melawan dan menjadi tandingannya, Jikalau mereka menantang, Dengan tingkat dan kedudukan mereka tidak bisa menolak tantangan ini, Malu juga bila satu lawan tiga, Kalau demikian gelagatnya hari ini mereka memang tak mungkin bisa keluar dari Sin Cui Kiong dengan masih hidup, Akan tetapi Induk air ternyata begitu tak kabur, Situasi 100% berubah dan agaknya bakal menguntungkan pihak mereka bertiga, Maklumlah dengan gabungan kekuatan mereka bertiga yang merupakan tokoh Kangong kelas wahid, Jikalau tidak mampu mendorong jatuh dari tempat duduk di puncak pancuran air yang kelihatannya tidak kuat itu, Sungguh merupakan peristiwa lucu dan aneh yang pernah mereka alami selama hidup, Kuatir orang merubah putusan semula, Sengaja Oh Ti Hoa tertawa dingin, Kalau orang memang demikian keinginannya apa boleh buat kita tinggal menurut saja bukan benar, Selacai Tok Hing, Itulah yang dinamakan Seng Tamu mengiringi saja keinginan tuan rumah, Berputar biji mat Oh Ti Hoa katanya, Tapi kita perlu berunding dulu, Entah boleh tidak Induk air mengulap tangan, Kiong Lam Yan segera menjengek dingin, Yang terang kalian berunding juga takkan berguna, Baik silahkan, Lekas Oh Ti Hoa menarik Uiloh Che dan Chai Tok Hing ke samping, Tak terasa dia tertawa, Katanya, agaknya Induk air hari ini pasti akan kecundang di tangan kita bersama, Uiloh Che sebaliknya mengerut kening katanya, Tapi, Kalaupun dia berani sesumbar, Ini bukan mustahil dia pun akan mengalahkan kita, Chai Tok Hing tertawa ujarnya, Kau tak usah mengecil artikan perlawanan kita dengan mengagulkan kekuatan musuh, Dengan kekuatan gabungan kita bertiga sekali terjang berbareng upama kata tonggak air dan dia orang itu terbuat dari besi, Memangnya kita tidak kuasa menumbuknya roboh Uiloh Che pikir pergi datang, Memang dia tak habis mengerti dengan care apa Induk air akan melayani terjangan kekuatan mereka bertiga, Tapi dasar wataknya halus dan suka berpikir cermat serta hati-hati maka katanya dengan ada khawatir, Manusia besi berani mati dia orang justru orang hidup yang dapat bekerja dan berdaya upaya, Kita bertiga menerjang dengan segala kekuatan, Jikalau dia berhasil menyingkir itu waktu kita sama-sama terapung di tengah udara, Ke atas ke samping ke bawah tidak ada tempat untuk berpijak, Bukan mustahil kita sendiri bakal terjeblos jatuh ke dalam danau, Umpama tak sampai teringkus hidup-hidup oleh mereka, Rasanya malu untuk mengulangi kedua kali dengan Caroline, Tak urung Chai Tokhing mengerut alis pula, Katanya, memang urayanmu masuk akal, Oleh karena itu menurut pendapatku yang bodoh, Kata Ueloh Chai lebih lanjut, Kita bertiga jangan bergerak dan turun tangan bersama, Karena kalau bertiga sama-sama maju, Meski kekuatannya berlipat ganda, Tapi bila sekali serang tak mengenai sasaran, Tenaga bantuan yang diperlukan belakangan menjadi putus, Tapi bila kita bertiga bergerak sendiri-sendiri, Bukankah pembawaannya jauh lebih asor Chai Tokhing utarakan pendapatnya, Jawab Ueloh Chai biar aku dengan gerakan Tiong Hong Goanjit menerjangnya, Lebih dulu kalian boleh awasi Kera bagaimana dia melayani atau berkelit, Oh Heng harus mengikuti aku dengan ketat, Begitu serangan luput Oh Heng segera susulkan seranganmu, Kala itu gerakannya sudah berubah sekali, Betapapun kekuatannya sudah berkurang, Dengan sendirinya gerak perubahan selanjutnya menjadi rada kendur, Umpama serangan Oh Heng pun menemui kegagalan, Dikala Chai Loh Yacu menyerang dengan gelombang ketiga, Dia sendiri sudah kehabisan kekuatan, Kukira tidak sulit untuk Chai Loh Yacu merobohkan dia, Chai Tokhing tepuk tangan serunya, Benar, Kera ini memang amat tepat dan baik, Oh Tihola sebaliknya geleng-geleng kepala katanya, Kera ini kurang baik, Kenapa kurang baik Chai Tokhing menegas, Yang terang tenaga murninya jauh lebih unggul dari kekuatan kita, Apalagi di saat kita menyerang dia, Badan harus terapung ke udara, Tiada tempat untuk kita mengerahkan seluruh kekuatan, Sebaliknya duduk di pucuk pancuran air, Betapapun dia jauh lebih kalah kedudukannya, Oleh karena itu bila kita harus menyerang secara bergelombang, Bukan mustahil bisa dipukul jatuh satu persatu oleh kekuatan pukulan telapak tangannya, Berubah air muka Ui Loh C, Katanya, Benar juga, Hak kekatnya dia tidak perlu merubah gerakan, Cukup asal duduk di atas dengan kokoh, Dengan siap memancing dan menyerang kita, Betapapun kita takkan kuat melawannya, Chai Tokhing mengawasi Oh Tihola, Katanya tertawa, Kalau kau bisa berkata demikian, Tentunya kau punya care dan akali yang lebih bagus, Oh Tihola merendahkan suara, Katanya, Care yang paling baik tetap kita bertiga menerjang bersama, Tapi aku tidak akan menyerang langsung kepadanya, Bagian badanku terapung di tengah udara seketika aku akan mengalihkan arah membabat ke tonggak air di bawahnya, Tidak ada ruginya kalau pura-pura menerjang dengan dekat dan siapkan tenaga untuk melindungi dan menutupi gerak geriku, Sudah tentu kalian bergebrak benar-benar dengan dia, Sampai di sini dia tertawa lalu meneruskan, Asal tonggak air itu keterjang bubar dan terputus di tengah-tengah apa dia masih bisa duduk tenang di tempatnya begitu mendengar care yang diusulkan Oh Tihola, Seketika Uiloh Che mengunjuk ke girangan, Sementara Chai Tok Heng menarik tangan Oh Tihola, Katanya tertawa, Sudah puluhan tahun aku mengembara dekangong, Tak nyana otaku sudah tumpul dan tidak secerdik kau bocah anak ini malah, Uiloh Che berkata, Oh Heng memang cerdik dan berani, Serba pintar sukar ditandingi orang lain, Itulah yang dinamakan, Hendak menjatuhkan orang harus memanah kudanya lebih dulu, Kata Chai Tok Heng Ngeriang, Kalau kudanya roboh memangnya orangnya masih bisa bercokol terus di punggungnya semakin dipikir dan semakin dibicarakan, Mereka merasa care ini amat bagus dan tepat Umpama Indiuk Air Imki punya kepandayan setinggi langit kalau pancuran air itu diputuskan, Betapapun tidak akan terjungkal roboh, Kata Oh Tihola dengan tertawa, Akal seburuk ini sebetulnya tak bisa kupikirkan, Cuma selama dua bulan terakhir ini aku setiap hari bergaul bersama si ulat busuk itu, Lambat laun aku jadi ketularan sifatnya yang buruk itu, Uiloh Che tertegun, Tanyanya, Siapa itu ulat busuk Chai Tok Heng tertawa tertahan, Katanya, Apakah orang itu amat busuk? Maka dia diberi julukan sejelek itu ulat busuk yang lain memang berbau busuk, Ujaroh Tihola tertawa, Sebaliknya ulat busuk yang satu ini malah berbau wangi, Setelah Kiong Lamian ikut mencelat naik ke daratan, Cokh Liuhi yang menunggu sekian lamanya lagi, Baru perlahan-lahan dua mendorong sedikit batu raksasa di sampingnya tergeser, Lalu separuh badannya melongo keluar. Tampak di belakang batu itu memang ada sebuah jalan rahasia, Arus air yang mengalir dari jalan rahasia sama dengan air yang berada di dalam danau, Sama jernih dan bening laksana kaca, Selepas mata memandang, Tak kelihatan bayangan seorang manusia pun. Meski Cokh Liuhi yang amat menguatirkan keselamatan Ujt Hoa bertiga, Tapi kesempatan yang paling baik ini tidak boleh disiasiakan, Agar dirinya berhasil menemukan rahasia induk air Mki, Dengan gampang dia akan menolong mereka kalau tidak, Sekarang pun bila dia keluar juga tak ada gunanya. Jalan rahasia ini merupakan sebuah lorong panjang yang kedua sampingnya di apik batu marmer, Arus air yang mengalir kelihatannya perlahan, Selicin ikan berenang Cokh Liuhi yang meluncur ke dalam, Belum jauh dia bergerak segera dia mendapat firasa jelek. Baru sekarang teringat oleh nyata di Kiong Lamian ada memberi tanda ulapan tangan ke arah sini, Maka air lancar menyemprot keluar dengan dras dan kuatnya, Maka di belakang pintu dari jalan air ini, Terang ada orang yang mengendalikan kunci rahasia dari semprotan air mancur itu. Sayang sekali dikala Cokh Liuhi yang menyadari akan hal ini, Dia sudah terlambat untuk bergerak. Sebuah tombak Trisula tahu-tahu sudah meluncur tiba menusuk ke perutnya. Sudah tentu serangan ini takkan bisa melukai dia, Tapi celakanya, Bila jejaknya sudah konangan oleh salah satu murid Sin Cuitlong, Bukan saja seluruh rencana kerjanya bakal gagal total, Nyonya baju putih setengah umur itu pun akan termelit perkara, Umpama dia berhasil mebekuk atau membunuh orang yang menyerangnya ini, Betapun jejaknya sudah bocor. Selama ini dia amat hati-hati dengan gerak-geriknya, Sungguh tak nyana di saat dirinya hampir mencapai hasil yang gemilang, Toh tanpa disadarinya dia berbuat suatu kesalahan besar yang akibatnya amat fatal, Suatu kesalahan yang mungkin menamatkan nyawanya. Induk air tetap duduk angker dan tenang di pucuk pancuran air, Bergeming pun tidak, Seolah-olah dia kuasa duduk 3-5 hari di tempatnya itu dengan tenang dan kokoh laksana gunung. Kiong Lamian sebaliknya sudah tidak sabar lagi, Katanya dengan mengerut kening, Sudah selesai belum kalian berunding, Ya, sudah selesai sahut Oh Tihua tertawa. Berkilat sorot metu Kiong Lamian katanya tertawa dingin, Hanya mengandalkan kalian bertiga memangnya bisa merundingkan akal licik Apa yang menguntungkan kata-katanya dia tujukan kepada Ui Loh Che. Betul juga Ui Loh Che lantas menjawab, Chai He bertiga membicarakan, Gelagatnya dia hendak menjelaskan terus terang, Tanpa berjanji Chai Tokhing dan Oh Tihua segera menukas dengan keras, Bukan waktunya untuk ngobrol lagi, Hayolah turun tangan saja mereka sudah berjanji dengan gerakan tangan masing-masing, Maka begitu Oh Tihua ulapkan tangan, Serempak mereka bertiga lantas melesat maju berjajar adu pundak, Sinar golok bersama cahaya pedang berubah laksana lembayung, Melintang miring menyisir permukaan air danau. Perlu diketahui tonggak air pancuran yang diduduki induk air tingginya ada tiga tombak, Sementara letak tonggak air yang di tengah-tengah danau itu berjarak sekitar enam tombak dari pinggir danau, Umpama ilmu Ginkang Chai Tokhing bertiga memang teramat tinggi sulit juga dalam sekali lompat bisa mencapai sasaran sejauh enam tombak. Akan tetapi mereka menggunakan batu loncatan pada sebuah batu besar di pinggir danau untuk melompat ke depan, Kebetulan batu raksasa ini menongol keluar di atas permukaan air jaraknya dengan induk air kira-kira tinggal tiga tombak. Untuk melompat dengan kekuatan Ginkang sejauh tiga tombak bagi mereka bukan soal sulit. Waktu itu mereka sudah yakin benar pasti menang dan berhasil sesuai dengan rencana, Sudah tentu semangat tempur mereka menyala-nyala, maka masing-masing tumplek seluruh kekuatan dan memboyong seluruh kepandaian silatnya yang paling diandalkan, Dipandang dari kejauhan tampak ketiga orang ini laksana tiga malaikat yang membawa cahaya biang lala melesat terbang di angkasa, Sampai pun murid-murid Sin Cui Kiong yang melihat perbawah kekuatan mereka bertiga sama terbelalak dan mulut melongo. Induk air sebaliknya tetap duduk bersimpuh tak bergerak. Terang jarak luncuran ketiga orang sudah mendekat tinggal kira-kira delapan tombak, Sekonyong-konyong Oh T. Hoa bersiul panjang memberi aba-aba, Sigap sekali selimcah burung walet gerakannya tiba-tiba berubah, Goloknya terayun membacok ke tonggak air dari pancuran yang menopang badan induk air. Tapi mendadak tepat pada saat yang bersamaan badan induk air mendadak anjlok turun ke bawah, Kedua tangannya menekan ke tonggak air di bawahnya, Tonggak air itu segera terpecah tiga cabang pancuran air yang lain laksana anak panah menyemprot keluar memapak ke arah mereka masing-masing. Semprotan air pancuran itu sendiri sebetulnya sudah cukup keras, Kini di bawah tekanan tenaga dalam induk air yang luar biasa besarnya, Panah air yang menyemprot keluar ini dilandasi kekuatan bagai air bah dan kecepatan kilat menyambar, Sudah tentu perbawanya bukan olah-olah dasyatnya. Memangnya Oh T. Hoa bertiga sedang menerjang ke depan dengan seluruh kekuatan mereka, Untuk berkelit sudah tentu tidak sempat lagi, Tampak semprotan cahaya perak tau-tau sudah menyongsong tiba ke depan mata, Kontan dada terasa ditumbuk sesuatu yang teramat keras dan dasyat dan belum pernah dialami selama hidup ini, Seolah-olah puncak gunung di empat penjuru sama runtuh dan menindih mereka. Gerak-gerik badan Chowliuh yang justru jauh lebih gesit dan lincah berada di dalam air daripada di daratan, Cukup meluncur dengan miringkan badan, dengan mudah dia meluputkan diri dari tusukan tombak Trisula itu. Tetapi kepandayan gadis yang menyerangnya itu pun tidak lemah, Memangnya murid-murid Sin Cui Kiong masing-masing ada di gembleng untuk bersilat dengan ajaran tunggal perguruan mereka di dalam air, Tombak Trisula, memang salah satu senjata tunggal mereka untuk bergebrak di dasar air. Cukup tangan ditekan dan ditekuk dengan lincah gadis itu tiba-tiba sudah merubah arah sasaran tusukannya. Tapi kali ini belum lagi jurus serangannya sempat dilancarkan, Tahu-tahu dari kiti hiat di bagian sikunya terasa-rasa lindu pegal yang terus merangsang seluruh badannya sehingga tak bisa berkutik lagi. Sungguh tak pernah terpikir olehnya lawan dapat melancarkan ilmu tutup di dalam air dengan begitu hebat dan lincah. Saking kejutnya, mulutnya sudah terpentang hendak berteriak, namun begitu mulut terbuka air segera masuk ke dalam tenggorokan. Dengan kedua tangannya Coh Liu Hiang memapah badan orang, sementara kedua kakinya bergerak-gerak, naik turun cepat dia berenang masuk menyusuri jalan rahasia itu. Gadis ini tiba-tiba lenyap kalau induk air Imqi kembali tentu akan menyadari akan hal ini, maka orang akan segera menyadari bahwa istananya sudah kemasukan musuh, maka jejak Coh Liu Hiang dengan sendirinya bakal kunangan. Akan tetapi waktu Coh Liu Hiang menyadari akan hal ini, terpaksa dia harus untung-untungan dan tetap menyerempet bahaya, apalagi tiada sesuatu pilihan lain yang harus dialaksanakan. Maka sebelum induk air Imqi kembali ke sarangnya, maka dia harus lekas menemukan letak rahasia dan titik kelemahannya maka dia pun berharap semoga Oh Ti Hoa bertiga sedapat mungkin bisa bertahan cukup lama untuk melibat orang dalam pertempuran sengit. Dalam waktu segenting ini, sedikitpun waktu tidak boleh dihamburkan dan disiasiakan. Meski cukup panjang lorong air ini, tapi cepat sekali Coh Liu Hiang sudah menyusuri tiga kali belokan, akhirnya ia tiba di ujung sebelah sana, dari bawah air tampak di permukaan air ada sorot sinar api yang menyorot berkilauan. Coh Liu Hiang sudah menduga di sebelah atas pasti ada orang yang menjaga, sedikitpun dia tidak membuang-buang waktu untuk berpikir, lekas dia jinjing gadis yang tertutup lemas ini ke atas kepala terus didorong ke atas permukaan air. Kaum persilatan umumnya sama menaruh berbagai macam bayangan dan perkiraan terhadap istana terlarang kediaman induk air itu lantaran siapapun belum pernah ada yang memasuki tempat itu, maka Sin Cui Kiong di dalam mulut-mulut pembicaraan mereka menjadi semakin misterius. Malah ada orang di dalam dongengnya membayangkan Sin Cui Kiong sebagai istana langit. Bahwasannya tempat kediaman induk air tak lebih hanyalah sebuah kamar di bawah tanah yang berdinding batu-batu taili yang besar-besar, jadi tiada pajangan atau perabotan yang serba mewah dan mentereng. Dari sini dapatlah disimpulkan bahwa induk air Mki bukanlah seorang yang mengutamakan hidup mewah dan foya-foya, paling dia hanya mempertahankan kebersihan dan kerapian tempat. Kediamannya saja, di pojok manapun di dalam kamarnya itu kau takkan bisa menemukan debu sedikitpun. Oleh karena itu batu-batu taili di sekeliling kamar itu seolah-olah batu jade raksasa yang berkilauan hidup tidak menyegarkan. Mulut jalan rahasia yang terdapat di dalam kamar ini merupakan sebuah empang kecil yang terbuat dari titian batu, batu-batu yang menggarisi empang membundar itu pun tidak diukir secara berlebihan, garis-garisnya yang sederhana kelihatannya malah menyolok dan menyejukkan pandangan. Tatkala itu dua gadis yang sama Ayu sedang duduk di pinggir empang sedang sibuk memintal benang sebagai bahan pembuatan pakaian mereka. Waktu mendadak mereka melihat salah satu saudara mereka terapung di permukaan air, Rona mukanya sama menampilkan rasa kaget dan keheranan, tersipu-sipu mereka sudah biasa hidup di dalam suasana yang tawar sunyi dan tentram, maka begitu dia menghadapi suatu urusan atau kejadian di luar dugaan sering kelihatan tak tahu bagaimana harus mengatasi atau menghadapinya, sudah tentu tak pernah terpikir oleh mereka gahwa di dalam air masih ada orang yang mengintai gerak-geriknya. Dengan gampang tanpa banyak membuang tenaga Chowliuhi yang berhasil menutup hiato mereka, lalu dia jinjing mereka keluar dari empang, tampak tiga roman muka mereka sama menampilkan rasa penasaran dan kejut-kejut heran. Chowliuhi yang segera bersoja dan berkata dengan tertawa, Sekali-kali aku tak bermaksud melukai kalian, cukup asal kalian istirahat sebentar saja, senyumannya simpatik dan hangat, Kalau mau dikata ada orang laki-laki dalam dunia ini yang senyumannya dapat membuat hati seorang gadis yang kaget dan bingung menjadi tentram, maka orang itu adalah Chowliuhi yang Memang air muka ketiga gadis hayu ini pucat namun sedikitnya mereka lambat laun kelihatan tenang dan lega, walau mereka tidak tahu siapa laki-laki ganteng yang cakep di hadapan mereka ini, namun terasa setiap patah kata yang diucapkan dapat dipercaya seluruhnya, memang Chowliuhi yang mempunyai semacam wibawa aneh yang dapat menyedot semangat orang, selalu dia dapat menenteramkan hati siapapun yang dipandangnya sehingga gadis-gadis ini pun merasa dia adalah laki-laki yang dapat dipercaya. Memang selama itu Chowliuhi yang tidak pernah mengecewakan harapan mereka. Di dalam kamar batu ini hanya terdapat sebuah ranjang, sebuah meja, sebuah amari pakaian yang tidak begitu besar, serta kamaran bundar yang berserakan di atas lantai, kecuali keperluan-keperluan sederhana di dalam suatu kehidupan yang paling minim ini, setiap benda lain yang berada di dalam kamar seolah-olah menjadi berlebihan malah, maka dapatlah dimengerti bukan saja induk air Imki menyempitkan ruang gerak hidupnya, malah boleh dikata teramat sederhana amat keras membatasi diri akan segala tetek bengek. Terang lebih berbeda dengan induk air Imki yang pernah dibayangkan oleh orang-orang persilatan mengenai kehidupan dan rahasia sincuitlong itu. Orang seperti ini, masakah bisa memiliki sesuatu rahasia dan titik kelemahan? Chow Liu Hiang jadi kebingungan sendiri karena tak menemukan suatu tempat untuk menyembunyikan tiga gadis yang ditutupnya ini setelah merenung sebentar, tiba-tiba dia buka tutupan hiatus salah satu gadis, katanya tersenyum, tahukah kau di tempat mana aku harus menyembunyikan kalian sementara kalau orang lain yang menanyakan hal ini sampai mati pun gadis ini pasti takkan mau menjawab. Tapi sikap dan tutur kata Chow Liu Hiang, sungguh seperti mengetuk albu, begitu mesra dan simpatik lagi, sehingga dia merasa seperti sahabat lama saja yang sedang ajak dia mengobrol. Terasakan pertanyaan orang seolah-olah sedang memperhatikan dirinya, demi kebaikannya pula, sungguh suatu pertanyaan yang tak mungkin ditolak untuk dijawab oleh anak perempuan manapun. Dengan tersenyum gadis itu mengawasinya, seperti tidak disadari dia menjawab apakah kau lihat lentera di atas dinding di depan itu lentera di samping amari pakaian itu maksudmu tanya Chow Liu Hiang. Benar, asal lentera itu kau geser ke kiri, akan muncul sebuah pintu rahasia, kalau kau sembunyikan kami ke sana, tidak akan ada orang yang tahu. Chow Liu Hiang menepukur sebentar, tanyanya pula dengan suara lembut, apakah tempat itu aman jarang ada orang yang dapat masuk ke sana, sahut si gadis. Chow Liu Hiang tertawa ujarnya, terima kasih, kelak bila kau meninggalkan Sin Cui Kiong, boleh kau mencariku, pasti kuajak kau ke tempat-tempat Tamasha yang permai, tak tahan tersenyum lebar gadis itu, mukanya pun menjadi merah, katanya, terima kasih, baru saja sempat dia mengucapkan terima, tahu-tahu Hiat Sonia sudah tertutup lagi. Benar juga dengan gampang Chow Liu Hiang menemukan pintu rahasia itu, dan satu persatu dia jinjing ketiga gadis itu dan disembunyikan di sana. Sebetulnya dia bisa mengajukan banyak pertanyaan kepada ketiga gadis ini, tapi dia tahu bila mereka bicara terlalu banyak, bila mana diketahui induk air Mki, akibatnya tentu susah dibayangkan. Biasanya dia tidak tega menyakiti hati seseorang yang menaruh kepercayaan penuh kepada dirinya. Apalagi dia pun tahu jikalau terlalu banyak pertanyaan yang dia ajukan, mereka juga akan sadar dan waspada akhirnya, lambat laun luntur dan hilanglah kepercayaan terhadap dirinya. Selamanya dia pun tidak suka merusak kesan baik seorang gadis terhadap dirinya. Meja pendek yang sederhana tak menimbulkan kesan luar biasa, hanya sebuah poci air teh dari batu jadeh saja yang terletak di atas meja dengan bertatakan batu porselin, tempat duduknya dialasi dengan anyaman rumput ekor kuda. Umumnya perempuan suka menyembunyikan sesuatu rahasia pribadinya di bawah sepreit. Tapi apapun yang terlihat sekarang agaknya induk air Mki bukan perempuan macam begituan, ranjangnya tak begitu besar. Ini tetap sederhana tak menunjukkan sesuatu yang mencurigakan. Maka hanya almari pakaian di pojok sana itulah satu-satunya tempat menyimpan sesuatu rahasia yang berada di dalam kamar batu ini. Coh liuh yang menggumam seorang diri, sungguh harus dimaafkan, bukan tujuanku hendak menyelidiki rahasiamu, soalnya aku harus menolong jiwaku sendiri, semoga di dalam almari itu aku tak menemukan sesuatu benda yang membuat mukaku merah malu, memang segala benda yang tersimpan dalam almari boleh dibeber di jalan raya untuk diperlihatkan kepada umum. Kecuali pakaian yang serba sederhana pula di dalam tiada tersimpan barang apa-apa dan anehnya di antara pakaian-pakaian sebanyak itu terdapat pula seperangkat pakaian lelaki. Waktu itu Coh liuh yang tengah menenteng sepotong celana pendek dari kain katun, bagaimanapun dia pikir hatinya tak habis mengerti bahwa di dunia ini ada perempuan yang menggunakan celana pendek dari kain katun seperti ini, soalnya celana pendek, celana kolor yang dipegangnya ini tak ubahnya seperti celana kolor yang dipakainya sendiri. Memangnya di sini Cui Kiong juga disembunyikan seorang lelaki. Apakah disinilah letak dari rahasia pribadi induk airimki? Sungguh Coh liuh yang tak berani percaya akan kepercayaan yang dilihatnya ini, tapi mau tidak mau dia harus percaya. Tapi siapakah lelaki-lelaki itu? Sekarang di mana? Di saat Coh liuh yang ragu-ragu dan menimang-nimang, tiba-tiba dilihatnya air di dalam empang berbatu itu beriak dan bergelombang pelan-pelan, meski di dalam keadaan yang bagaimanapun, Coh liuh yang tidak pernah lina terhadap sesuatu yang terjadi di sekelilingnya. Cepat sekali dia sudah menduga pasti induk airimki telah kembali, tatkala itu sudah tiada tempat lain untuk menyembunyikan diri, terpaksa dia menyelingap masuk sembunyi di dalam almari pakaian. Tapi dia tidak sempat lagi menutup rapat pintu almari seperti keadaan semula. Kejap lain induk airimki memang sudah muncul dari empang kecil itu, langkah kakinya seperti diganduli sesuatu barang berat, pelan-pelan badannya mumbul dan keluar dari dalam air, luekang sehebat itu, Coh liuh yang mengintip dari tempat sembunyinya pun sampai tersirap kaget dibuatnya. Cukup melihat langkah orang saja, Coh liuh yang sudah tahu bahwa ilmu sila induk airimki memang masih lebih tinggi dari ciok koanim, sudah tentu dirinya terang bukan tandingannya. Bila saat itu juga dia menyadari tiga orang murid-muridnya hilang, pasti akan segera mencari dan memeriksa, bagaimana juga dia pasti tidak ketinggalan memeriksa almari ini. Karena hak kekatnya tiada tempat lain kecuali almari ini yang bisa untuk sembunyi. Begitu dia menemukan jejak Coh liuh yang maka jiwanya pasti melayang, karena hanya ada superselaksa persen saja kesempatan dirinya untuk bisa mengalahkan induk airimki. Saking tegang jantung Coh liuh yang serasa hampir berhenti. Tak nyana induk airimki bahwasannya tidak memperlihatkan bahwa tiga orang muridnya seolah-olah sudah lenyap di telan bumi, seolah-olah hatinya dirundung sesuatu persoalan besar yang menindih sanubarinya, maka dia tak sempat memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Dari celah-celah pintu almari yang tak dirapatkan Coh liuh yang mengintip keluar, tampak kedua alis orang bertaut kencang, romen mukanya menunjuk rasa gusar, sorot matanya lurus mengawasi langit-langit kamar, entah pikiran apa yang sedang berkecambuk di dalam benaknya, bahwasannya sejak masuk sampai sekarang melirik pun dia tak pernah ke arah almari pakaiannya. Bahaya yang dikhawatirkan Coh liuh yang kali ini boleh dikata sudah lalu, tapi segera dia teringat akan keselamatan jiwa Oh Ti Hoa bertiga, mau tak mau dirinya mendeluh dan sedih, gugup lagi. Kalau toh induk air sudah kembali, Oh Ti Hoa bertiga kemungkinan besar sudah terjungkal roboh dan bukan mustahil sudah ajal. Coh liuh yang sendiri sudah tidak jauh lagi dari renggutan emaut, sembunyi di dalam almari bukan saja tak bisa maju, mundur pun sulit, cepat atau lambat jejaknya akan konangan juga. Kalau orang lain mungkin sudah menjadi gelas saking gugup dan gelisah. Tapi setelah keperet dalam keadaan yang menegangkan ini, Coh liuh yang malah tak gugup lagi karena dia menyadari gelisah pun tiada gunanya, yang terang sikap demikian malah menghilangkan ketenangan hati, mengganggu pikiran dinginnya. Sekarang dia perlu tenang dan berpikir dengan kepala dingin, sabar dan bersiaga menunggu kesempatan dan siap menghadapi segala kemungkinan. Sayang sekali kesempatan yang dia nanti-nantikan ini teramat minim dan sulit tercapai. Tak lama kemudian Kiong Lam Yan pun sudah kembali. Murid perguruan dimanapun di kolong langit ini bisa memasuki kamar tidur. Gurunya pasti harus mengetuk pintu atau melaporkan dulu kedatangannya, serta menyapa atau bertanya akan kesehatannya. Meski kaum bulim tak mementingkan adat istiadat, tapi sopan santun dan tata kehormatan antara murid terhadap guru masih tetap dipertahankan dan tak boleh dilanggar begitu saja, apalagi tata tertib sincui Kiong yang sudah lama tersiar di dunia luar adalah begitu keras. Aneh dan luar biasa, bahwa Kiong Lam Yan ternyata boleh sebarangan melangkah masuk begitu saja, tak ubahnya seperti seorang istri memasuki kamar tidur suaminya sendiri, malah langsung dia maju mendekat dan duduk di pinggir ranjang. Im Ki masih tetap berbahtak bergerak, sedikit pun tak memberi reaksi akan kedatangan muridnya yang kurang ajar ini. Terdengar Kiong Lam Yan buka suara, tiga orang itu sudah disekap, setelah mereka siuman, Sem Chi akan segera mengompres keterangannya, diam-diam Chow Liu Hi yang mengelus dada dan merasa lega, meski keadaan Oh Ti Hoa bertiga amat berbahaya, betapapun jiwa mereka belum ajal, asal belum mati, ada kesempatan untuk meloloskan diri. Terdengar Kiong Lam Yan berkata lebih lanjut, tapi Kiong Mo Ai justru berpendapat kurang tepat jikalau suruh Sem Chi pergi mengompas keterangan mereka, tidak tepat induk air Im Ki menegas. Dia berpendapat apa yang dikatakan ketiga orang itu memang tidak bohong, mereka kemari hendak mencari orang, karena memang benar di sini pernah didatangi orang, Oh, induk air Im Ki hanya bersuara dalam mulut. Katanya tadi dia pernah melihat sesosok bayangan orang di depan kuil, tapi Sem Chi yang berjaga di dalam kuil malah mengatakan tidak pernah ada orang di sana, maka di akhirnya di belakang persoalan ini pasti ada apa-apanya yang ganjil, Im Ki hanya tertawa dingin sekali, tidak memberi tanggapan apa-apa. Chow Liu Hi yang semakin khawatir, jikalau Im Ki curiga Sem Chi itu ada sekongkol dengan pihak luar, keselamatan dirinya memang amat menguatirkan, betapapun Chow Liu Hi yang tak tega bila orang sampai kerembet dan kena perkara gara-gara dirinya. Sesaat kemudian baru Im Ki buka suara, menurut pendapatmu siapa orang yang mereka cari? Kiong Lamian berpikir sebentar, sahabnya, mereka sudah lama kelana di Kang Ou, temannya tentu banyak, dari mana aku bisa tahu siapa yang sedang mereka cari? Kau tidak kenal Ui Loh Che itu bagaimana aku bisa kenal dia? Tapi dia agaknya seperti sudah mengenalmu, Memangnya kau tidak tahu Ui Loh Che adalah sahabat baiknya selama hidup, dialah sahabat satu-satunya, Kiong Lamian menggigip bibir katanya tertawa-tawa dingin, dari mana aku bisa tahu, dia akan bukan kekasihku, memangnya dia mau memberi tahu hal-hal ini kepada ku, tiba-tiba Im Ki berjengkrak bangun seraya merenggut rambutnya, katanya dengan suara bengis, aku tahu kau pasti mengelabdoi banyak urusan kepadaku, benar tidak dengan kencang Kiong Lamian gigip bibirnya tak bersuara, kemarin malam setelah kau berhadapan sama dia, sebetulnya apakah yang terjadi? Kenapa sampai pagi hari kau baru pulang jari-jarinya bergerak-gerak rambut panjang, Kiong Lamian dia gubat di atas tangannya, saking kesakitan hampir saja Kiong Lamian mengucurkan air mata, tapi ujung mulutnya malah mengulung senyuman manis katanya, kau sedang cemburu agaknya aku cemburu apa senta Im Ki? Bukankah kau khawatir aku sudah mempunyai hubungan rahasia sama dia, oleh itulah kau mencemburui aku, Im Ki tertawa, tawa yang kurang wajar, katanya, dengan dia masakah kau punya hubungan apa? Kenapa tidak bisa berkedip-kedip metu Kiong Lamian? Dia itu laki-laki, aku ini perempuan, kalau laki-laki berduaan dengan perempuan bukankah suatu kejadian biasa akan berlangsung tangan Im Ki terasa mulai bergetar, rambut orang yang direnggutnya pelan-pelan dilepaskan, suaranya gemetar, tapi kau pasti tidak akan melakukan hal itu, bukan Kiong Lamian kipatkan rambutnya yang terurai ke depan mukanya, pelan-pelan dielusnya dengan kasih sayang, mulutnya menggumam, dia memang seorang laki-laki yang amat aneh dan menyenangkan, tak heran bila kau tak pernah melupakan dia, lambat laun timbul warna merah pada raut mukanya, seolah ada aliran panas yang mulai timbul dari relung hatinya yang sangat dalam. Im Ki amat kaget, sambil mengawasi suaranya tergagap, kau, apa benar kau, Kiong Lamian memicinkan metu seperti sedang menikmati sesuatu yang luar biasa, suaranya halus lembut dan mesra, dan anehnya gerakan yang dialakukan terhadapku ternyata sama dan tiada bedanya dengan gerakan yang kau lakukan terhadapku, dikala jari-jarinya mengelus dan merabah-rabah badanku, semula ku sangka adalah kau, tapi dia terang lebih, plak tangan Im Ki tiba-tiba menggampar mukanya, serunya gusar, ku larang kau mengoceh di hadapanku, dengan tangan mendekat pipi, Kiong Lamian tiba-tiba tertawa geli, katanya, kau sedang cemburu, memang aku tahukah sedang cemburu, tahu-tahu dia pentang kedua tangan memeluk leher Im Ki, dengan giginya di alumat kuping Im Ki pelan-pelan, katanya lembut, aku senang melihat kau cemburu, asal kau pun sedih cemburu terhadapku, umpama aku harus segera mati lantaran kau, aku pun rahakan menyesal, Im Ki duduk aku mematung, kelopak matanya berkaca-kaca, mulutnya mengigau, kenapa harus berbuat demikian? kenapa? karena aku tak tahan lagi, aku sudah hampir gila kau buat, aku harus balas dendam, balas dendam setiap kali kau ajak aku bergaul, aku lantas berpikir, apakah lantaran aku mirip sama dia baru kau bersikap baik terhadapku? setiap kali kau memelukku, aku lantas berpikir, apakah dia pernah menggunakan kera yang sama memelukmu? maka kau pun gunakan kera itu memelukku? dikala memelukku, bukankah hatimu selalu memikirkan di akau, terlalu banyak yang kau pikirkan, bukan saja aku harus menuntut balas bagi diriku sendiri, aku pun harus menuntut balas bagi kau, bagi aku suara Im Ki kedengaran gemetar. karena dia meninggalkan kau, tapi kau justru tak bisa melupakan dia, kau mencintainya, dia malah kemari hendak memeras dan mengancam kau, mendesakmu supaya kau membiarkan dia pergi. Im Ki tak bersuara lagi, namun air mata sudah berderai membasai kedua pipi. sungguh mimpip pun coh liuhi yang tak habis mengerti, induk air Im Ki yang namanya disegani di bulim ternyata juga terlibat dalam cinta asmara, malah menjadi korban cinta lagi, karena cinta sampai dia berjiwa eksentrik, lebih tak terduga lagi karena cinta itu pula sehingga jalan pikirannya tak normal. Betapapun akhirnya coh liuhi yang sudah tahu dan dapat menyimpulkan apakah sebenarnya yang telah terjadi di dalam sin cui kiong yang oleh orang-orang luar dipandang tempat agung dan suci. Memang Im Ki sendiri sebetulnya perempuan yang tidak normal, napsu wirahinya terlalu berkobar dan suka bermain lesbian, dia membenci laki-laki, namun malah biarkan dirahinya yang menyala-nyala itu atas diri muridnya yang berjenis sama. Oleh karena itu dia menerima banyak murid-murid perempuan yang cantik-cantik, malah dibangunnya pula jalan-jalan rahasia di bawah tanah yang semua bisa tembus ke dalam kamar murid-muridnya. Bahwanyonya setengah tua atau bibi Soh Yong yang itu pernah memberi peringatan kepadanya, waktu dia berkunjung kepada bibinya ini supaya jangan sembarang keluyuran, agaknya diakwapir bila induk air Im Ki sampai melihat wajah Soh Yong yang yang cantik molek itu, mungkin timbul juga rasa cinta dengan napsu wirahi yang berkelebihan itu. Memangnya kalau hal itu sampai terjadi sungguh merupakan bencana yang tak terperikan dan menakutkan. Dulu waktu Hiong Niu Chu masuk ke Sintui Kiong, mereka pun mempunyai hubungan yang gelap yang tak diketahui orang lain, di waktu induk air Im Ki mengetahui bahwa Hiong Niu Chu bahwasannya bukan perempuan tulen, namun hubungan mereka sudah berlarut mendalam, dan segalanya sudah terlambat. Tapi Hiong Niu Chu mempunyai kelebihan yang luar biasa, bukan saja mempunyai sifat-sifat dan pola genit sebagai perempuan, dia pun punya watak keras sebagai laki-laki jantan, akhirnya induk air sampai jatuh cinta kepadanya, malah belakangan dia sendiri tidak bisa membebaskan diri dari belanggu asmara yang tak normal dan hanya didasari nafsu belaka. Maka, buah dari hasil hubungan gelap ini lahirlah San Ong King. Akan tetapi dasar manusia bergajul Hiong Niu Chu tak betah selalu rebah di dalam pelukan induk air Im Ki, lama-kelamaan timbul rasa bosannya dan ingin sekali keluntungan di luar pula beroperasi sebagai maling pemetik bunga yang durjana, maka dia berkukul hendak tinggal pergi, sudah tentu Im Ki amat berat dan tidak mau ditinggal pergi, namun Hiong Niu Chu justru mengancamnya hendak membeber hubungan rahasia ini kepadanya. Sudah tentu induk air malu bila orang lain tahu ji kalau dirinya adalah perempuan aneh yang berjiwa eksentrik, terpaksa dia lepas orang pergi. Malah selamanya melarang orang kembali ke tempat itu. Akan tetapi dia toh tak bisa melupakan cintanya, karena orang yang mempunyai kombinasi dua jenis sifat yang berlawanan dari manusia seperti Hiong Niu Chu tiada orang keduanya lagi di dunia ini. Oleh sebab itu, maka Im Ki lantas penujui Kiong Lam Yang yang perawakan dan raut wajahnya hampir mirip dengan Hiong Niu Chu, murid perempuan ini menjadi penghibur lara sebagai pengganti Hiong Niu Chu, sekaligus untuk menambal kekosongan hatinya. Dan lantaran hubungan gelap yang dilahirkan dari jiwa yang tak normal inilah, maka timbul pula berbagai kejadian aneh dan ganjil. Sekarang terhitung Chowliu Hi yang sudah maklum dan bisa menyelami rahasia pribadi induk air Im Ki. Tapi pula manfaatnya bagi dirinya setelah diatau rahasia ini apa pula yang bisa dilakukan? Yang jelas dirinya bukan Hiong Niu Chu dan tak bisa meniru perbuatan Hiong Niu Chu menggunakan rahasia untuk mengancam Im Ki, betapapun keadaannya tetap berbahaya. Harapan hidup jiwanya mungkin hanya satu seper-seratus persen saja. Dengan lidahnya pelan-pelan, Kiong Lam Yang menjilati air matu yang membasai muka Im Ki, dengan dadanya yang montok kenyal untuk menggosok dada Im Ki yang tidak kalah montoknya, lambat laun tenggorokannya mengeluarkan rintihan halus serta dengan napas yang memburu. Tapi Im Ki segera mendorongnya pergi, katanya, aku ingin istirahat seorang diri supaya tenang, kau menyingkirlah, Kiong Lam Yang menggigit bibir, katanya, aku, kau, tak mau. Perasaan hatiku sekarang sedang tak karuan, apapun aku tidak inginkan, Kiong Lam Yang menepukur sebentar, mendadak dia putar tubuh terus berlari ke sana menerjunkan diri ke dalam empang itu. Setelah air empang itu tenang kembali, tiba-tiba Im Ki turun dari ranjang langsung menghampiri almari pakaiannya, agaknya dia hendak menanggalkan pakaian dan ganti pakaian untuk tidur. Napas coh liuhi yang seolah-olah hampir berhenti. Tapi setiba di depan almari Im Ki tidak segera membuka pintunya, sekian saat dia menjublek di depan almari, entah apa yang tengah dipikirkan, lama kemudian dia malah menutup rapat pintu lamari serta menguncinya dari luar. Almari ini terbuat pula dari batu pualam yang tebal, siapapun yang terkurung di dalamnya jangan harap bisa membobol dindingnya meloloskan diri, kontan hati coh liuhi yang seakan-akan tendalam ke dasar lautan. Apakah Im Ki sudah tahu bahwa di dalam almari pakaiannya ada sembunyi orang kenapa dia tak suruh dirinya keluar, toh malah di kuncinya dari luar bersambung jilid 42.